Beralih ke informasi berikutnya, Detasmen Gegana Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah atau BRIMOB Polda Sultra menggelar simulasi penangkapan teroris. Simulasi ini dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Komandan Gegana BRIMOB Polda Sultra, AKPI Gusti Komang Sulastra. Kabar selengkapnya akan disampaikan Rekan Fadli Aksar, jurnalis dari Tribun News Sultra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Fadli. Rekan Fadli, bisa Anda informasikan kapan dan di mana tim Gegana BRIMOB Polda Sultra ini menggelar simulasi penangkapan teroris? Simulasi penangkapan teroris ini dilakukan di perumahan elit Citralen Kendari di Jalan ZA Sugianto, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada Kamis pagi tadi. Pemilihan tempat ini sebenarnya menurut dan setelah Polda Sultra Kombes Pola Dharma Sinaga bahwa sebenarnya pemilihan tempat ini tidak secara khusus dipilih untuk menjadi tempat latihan karena setiap tempat itu, bahkan semua tempat berpotensi untuk terjadinya tindakan terorisme atau kejahatan dengan senjata api dan bahan peledak. Begitu ya. Lalu berapa jumlah personel yang dilibatkan dan apa saja yang digunakan dalam simulasi ini? Ya, untuk personel sendiri dalam simulasi penangkapan teroris ini melibatkan 80 atau maksud kami 90 personel detasemen Gegana di mana mereka menghabiskan 800 peluru hampa, kemudian menggunakan 29 pucuk senjata, 10 kendaraan dan alat taktis. Demikian dia. Ya, Rekam Fadli bisa Anda gambarkan tadi bagaimana jalannya simulasi penangkapan teroris ini? Ya, simulasi penangkapan teroris ini diskenerakan bahwa dari informasi intelijen, ada sekelompok teroris ingin membuat teror atau ingin menyerang objek vital dan kantor pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan informasi itu, kemudian tim Gegana, Brimopolda, Sulawesi melakukan observasi atau pemantauan dan mengintai serta membentuti para terduga teroris tersebut. Kemudian dua teroris kemudian berhasil ditangkap, namun sisanya mereka berhasil melarikan diri menuju ke perumahan elite Citralen Kendari. Saat di Citralen, para tim Gegana kemudian menerjunkan syarab shooter atau tim yang bertindak untuk melakukan penembakan terhadap para teroris tersebut. Kemudian, para teroris tersebut kemudian menembak secara brutal dan meledakan dua bom untuk membuat situasi menjadi panik. Kontak senjata pun terjadi, kemudian para teroris kemudian terdesak dan lari ke wahana permainan air atau water bomb. Disitulah para teroris kemudian menyekap atau menawan dua orang dan beberapa pengunjung di water bomb. Selanjutnya, kemudian tim Gegana melakukan penangkapan dan membebaskan tawanan tersebut. Sehingga lima orang teroris kemudian ditembak mati. Begitu. Baik, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara Rekan Fadli bersama dan saat berimob Pol Deas Ultra, Kombes Pol Adar Masinaga selengkapnya. Jogana melaksanakan latihan yang rutin dilakukan setiap bulan untuk memberikan kemampuan, pengetahuan dan koordinasi antar unit untuk melakukan sebuah penanganan terhadap suatu tindakan perangan teroris maupun pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api dan seledak. Kenapa kita pilih tempat ini? Memang semua tempat bisa memiliki potensi. Kita menilainya untuk beberapa tempat yang mungkin saja laku peristiwa penyerangan terjadi. Apakah bagian ini, kegiatan ini juga merupakan simulasi untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, Pak, tahun ini? Ya, ini karena kegiatan rutin, semua waktu bisa menjadi satu potensi terhadap satu kejadian serangan. Sehingga setiap saat bisa kita siapkan tanpa pun atau apabila dibutuhkan. Kenapa memilih tempat ini, Pak? Sekali lagi tempat ini dipilih, semua tempat berpotensi terjadinya penyerangan. Sehingga tidak ada satu tempat khusus, tapi semua tempat latihan bisa kita coba untuk simulasikan di mana kita membangun atau membuat para prajurit terampil menghadapi di setiap situasi. Jumlah personilnya, Pak, yang terlibat dalam latihan ini? 90 personil. Nanti teknisnya seperti apa, Pak? Nanti teknis penangannya seperti apa ini? Penangannya skenario-nya adalah adanya penyerangan yang diduga informasi yang kuat bahwa penyerangannya itu menggunakan senjata, bisa, 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 bisa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!